Bantuan kemanusiaan dari Indonesia untuk Palestina masih tertahan di Mesir. Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Zuhair Alshun, mengatakan pada Rabu 8 November 2023, semua bantuan kemanusiaan bahkan dari pemerintah Indonesia ada di El Arish, Mesir, menunggu izin dari Israel. Bahkan Zuhair menyebutkan pemerintah Palestina pun kesulitan masuk ke jalur Gaza. Dilansir dari Kompas.com, dua pesawat Hercules C-130 milik TNI AU yang membawa bantuan logistik telah tiba di Bandar Udara El Arish, Mesir pada Senin 6 November 2023 waktu setempat. Jalur Gaza memanas sebakangan ini sejak Hamas melakukan infiltrasi ke wilayah Israel pada 7 Oktober silam. Setelah itu Israel nyaris tanpa henti menyerang tepi barat dan jalur Gaza sejak 8 Oktober 2023. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Meda. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.